Misalnya tadinya otaknya cuma kepake 5%, ya kan? Kemudian pake narkoba, akhirnya sisa 1%. Nah, 1% itu yang dipaksa untuk bergerak, untuk bisa hidup kembali. Tapi yang 4% yang udah rusak, ya mana, Pak? Gak bisa. Kalau otak itu rusak, sistem sarap itu sudah putus, gak bisa disolder. Ya kan? Enak, kalau handphone rusak, bawa ke konter. Kelar perkara. Nah, kalau otak sudah rusak, mau dibawa ke rumah sakit mana aja, gak akan bisa. Ya kan? Karena apa? Begitu otak ini sudah dibelak dan segala macemnya itu, itu kompleks banget, sistem sarap otak manusia itu. Ya kan? Bisa kalian bayangin. Dan jangan pernah berpikir, ketika teman-teman menggunakan bahan aditif, contohnya, ya inhalen. Inhalen ini kan kalau teman-teman kenalnya dengan lem air bone. Selain dari lem air bone, thinner, bensin, spidol, kemudian apa lagi? Yang berbawa-bawa menyengat, itu bisa memabukan. Tip-egg, benyak. Tip-egg, bener. Tip-egg juga ada yang bawa menyengat, ya. Apalagi yang larutannya itu. Nah, bener. Jadi, ternyata ada beberapa anak di bawah usia 12 tahun terutama, ketika dia menghidup namanya inhalen, itu merasakan nikmat. Main spidol coba. Kalau menghirup spidol itu, oh enak, seger. Nah, itu bisa masuk dalam kategori kecanduan nantinya. Tapi kalau misalnya nulis di spidol, misalkan berisi, pak, apalah pusing, mual, pingsan, Alhamdulillah, jeleknya, dia gak akan kecanduan. Kenapa? Karena dia merasakan mual pusing tadi. Tapi kalau yang merasakan nikmat, wah, kecanduan. Ngelem Ibon, ada yang mual, syukur, dia gak akan kecanduan. Tapi kalau yang merasakan nikmat, ngelem Ibon jarak 1 meter aja udah kecil, wah enak, kata dia. Nyari, ya kan? Nah, akhirnya apa? Tadinya cuma iseng-isengan, wah, yang penting ini. Akhirnya jadi kecanduan. Nah, itu jeleknya ini hebat. Kemudian yang lain, Ibon, parahnya seperti apa? Dalam jaga waktu 10-15 tahun ke depan, memang ketika dia menggunakan yang ada, ketika pengguna lem Ibon ini menggunakan namanya lem Ibon, itu otaknya minimal, dia akan merasakan emosi. Emosinya itu meningkat. Sehingga banyak kasus ternyata anaknya sini bisa melawan gurunya. Ya kan? Bisa melawan kepala sekolahnya, orang tuanya dilawan. Kenapa? Karena begitu dia menghisap lem Ibon, emosinya itu meningkat. Gak kenal, mau dia siapa, bapak gue, ibu gue, teman siapa, terserah, kata dia. Yang penting kayak mana caranya, gue marah dulu. Gak, itu pun masalah dari lem Ibon. Sehingganya apa? Ketika orang menggunakan lem Ibon, emosinya jadi gak stabil. Dan kemudian parahnya, dalam jaga waktu 10-15 tahun ke depan, otak manusia yang menggunakan lem Ibon ternyata mengkerut. Kalian bayangkan, lem Ibon satu kaleng ketika dikonsumsi, itu lama-lama kalau kalian diamkan saja, itu jadi batu. Ya kan? Namanya zat perkat. Otak manusia yang isinya cuma angin, air, ya kan? Kemudian saraf, ditaruh lem Ibon. Masuk, masuk, namanya zat perkat itu lama-lama mengencang. Mengecil, mengecil, putus, 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 dan akhirnya dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan, kematian otak secara permanen. Dalam hal, ininya mungkin teman-teman lebih kenal dengan, apa, tidak waras. Ya kan? Otaknya tidak bisa dipakai secara normal. Itu. Dan kemudian, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.